Pemirsa beragam cara inovasi kuliner dapat dilakukan seperti yang dilakukan salah satu restor di Sidoarjo, Jawa Tibur menyajikan ayam bedong atau ayam rempah yang dibalut dengan roti. Ayam bedong memiliki cita rasa gurih serta aroma rempah yang khas dan daging ayam yang empuk lantaran dimasak selama 8 jam. Seperti apa berikut liputannya. Wah, apa ya ini? Roti tawar kali ya? Ah hai, ini adalah ayam bedong yang dibalut roti gandum dan jadi mirip dengan roti tawar pada umumnya. Ya, di salah satu restor di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur menyajikan sajian yang tak biasa yakni ayam bedong. Dan untuk proses pembuatannya pun cukup sederhana. Pertama kita harus membuat adonan roti terlebih dahulu dan bahan yang dibutuhkan seperti terigu, ragi, gula dan garam serta air. Setelah adonan roti jadi, diamkan beberapa menit agar sedikit mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan ayam kampung yang sudah diberi bumbu rempah seperti bawang berah, bawang putih, lada, kemiri, ketumbar, serta rempah lainnya. Dan jangan lupa penyedap rasa. Setelah diberi bumbu, baru ayam dibalut dengan adonan roti. Dan untuk memasak ayam bedong ini cukup lama lho. Membutuhkan waktu hingga 8 jam. Lantaran ayam bukan di oven seperti biasanya. Namun, ayam digrill atau dipanggang di atas api kecil agar daging ayam matang dan bumbu rempahnya meresap sempurna. Hasil memasaknya begitu lama akhirnya terbayar lunas. Daging ayam yang super empuh, berpadu dengan rasa rempah khas Nusantara, langsung menggoyang lidah penikmatnya. Enggak, tak pikir ini tadi kayak appetizer gitu loh. Ternyata ada ayamnya ini, ini otentik banget sih. Menurut aku otentik banget. Aku enjoy, jujurnya aku agak ini ya, cerewet tentang makanan. Tapi dengan makanan ini aku oke. Saya mau menyoba ayam bedong, karena saya sering kalau loreng apa sering pesan ayam. Saya nyoba ayam bedong ini ternyata keluarnya kayak kapal selam gitu-gitu. Enggak tahu isinya dalepnya ayam. Gimana rasanya kok? Sip, top list. Kalian tahu kalau ayam itu di bedong, dia enggak keluar kemana-mana. Lain kalau hanya dikukus, dia cepat empuk tapi sari dari rasa ayamnya sendiri itu hilang. Kalau di sini, sari ayamnya itu benar-benar tidak hilang, tidak keluar. Tapi merasuk masuk di ayamnya itu sendiri, bercampur, blendik dengan harmoni, dengan hub rempah-rempah yang kita ciptain sendiri. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati satu ekor ayam bedong, Anda cukup mengeluarkan kocek sebesar 150 ribu rupiah saja. Oh iya, ayam bedong ini bertahan hingga tujuh hari lho. Jadi, puas deh makannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, INews melaporkan.